Halo guys, balik lagi dengan Boss Ayam Nah kali ini gue akan ngebahas seputar live class ya Jadi tips-tips dari gue caranya mungkin nanti strategi milih rune gimana Dan juga terutama buat kalian yang sudah ranking 1900 ke atas Itu bakalan ada fase band ya Dan itu penting banget ya caranya kalian itu menyajikan karakter-karakter yang bakalan di band itu apa Dan kalian untuk nge-band karakternya apa itu juga penting ya Nah jadi yang pertama ini gue mau ngebahas mengenai strategi masang rune ya Jadi untuk rekomendasi gue itu yang pertama adalah balance ya Jadi kayak 9 status itu attack, BC dan 3 itu HP ya Kalau gue sih biasanya kayak gini ya Soalnya kalau semuanya attack takutnya nanti terlalu tipis sih Dan usahakan jangan pake def ya Jadi kalau selisih 1, misalnya kalian punya def extra damage yang level 4 Dan kalian punya attack extra damage yang level 3 Gue lebih saranin untuk pake yang level 3 sih Karena statsnya akan beda ya Apalagi kalau kalian semuanya nanti jadi def gitu Nah kenapa balance juga ya Supaya kalau di burst itu gak langsung mati ya Soalnya kalau semuanya full attack itu jadi tipis banget karakternya Apalagi kalau kalian kalah speed udah langsung buyar ya Dan kemudian untuk secondary stat itu Kalian fokusnya ke 1 stat aja Jadi kan ijo ini ada sendiri Merah ada sendiri dan biru ada sendiri Biru ini biasanya crit ya Kalau ijo tergantung kalian mau main extra damage atau group damage Merah itu ada heal terus ada banyak ya Ada injury juga Jadi untuk yang sekarang lagi mete itu Itu yang warna merah itu heal rate ya Jadi heal karena pada core zombie man Injury juga kalau kalian terutama pake garo Dan juga dot ya kalau kalian ya mainnya glory bus Kemudian untuk biru sih biasanya orang tuh pake crit ya Atau ya kalau misal kalian mainnya extra damage Kayak main si king gitu Biasanya si crit gak pake ya Karena extra damage gak bisa crit ya Nah itu biasanya kalian pake aja yang levelnya paling tinggi Mungkin pake block atau pake apa Pake res Bisa campur-campur ya Tergantung run kalian yang paling tinggi Dan kemudian kalau yang warna ijo itu Biasanya itu kalian Antara extra damage Atau group damage Atau single target ya Kalau raw sama column itu biasanya kurang ya Kurang meta dan kurang oke juga sih Kalau extra damage biasanya kalau main king Atau mungkin main combo dot Itu biasanya pake extra damage Group damage itu bisa kayak Kalau kalian pake Si garo dan goketsu itu biasanya main group damage ya Kalau dapet dua-duanya single target Kalau kalian mainnya garo sama Si flash-si flash itu biasanya pake single target Atau bisa pake extra damage juga ya Yang ada lain si flash-si flashnya Nah kemudian untuk ranking di atas 1900 Jadi kalian kan sudah mulai ada ban ya Ban face Nah itu kalian harus minimal punya Dua run ya Dua jenis run ya Jadi supaya kalian kalau Misal combo satunya ke ban Kalian bisa ganti run dengan combo yang menyesuaikan Atau mungkin bisa nge-counter musuh juga Misalnya musuhnya main dot Kalian kasih run race Nah itu bisa nge-counter juga sih Dan langsung selanjutnya aja Jadi ini permisalan aja Jadi bukan line up yang paling oke Cuman ya gue nge-draftnya sih kayak gini ya Untuk yang contoh satu ini Jadi ini nge-draft dengan cara Nge-secure core-nya ya Jadi core zombie man itu dipastikan Supaya kalian tuh ngambil gitu Jadi pertama draft pertama itu bisa langsung Kalian kasih pilihan yang sangat membagongkan ini Jadi Garu, Goketsu, dan Flashy Flash Kalau sekarang kan lagi free all character ya Jadi ya kalian bisa ambil mereka Dan nanti first ban, second ban, third ban itu Akan menentukan karakter-karakter di draft selanjutnya ya Jadi kalau di first ban itu Ya kalian second draftnya ini sih rata-rata Cuman buat tank aja ya Dan juga buat fill slot glaper Jadi misalnya Garu ya diban kalian pick Karakter ini Kemudian free picknya Gue sih biasanya kalau Garu diban Gue mainnya extra damage Jadi mainnya Flashy Flash Ngandalin sama king Jadi mainnya untuk runenya tuh Hill sama extra damage Jadi bener-bener ngandalin Bonus heal dari Goketsu Heal dari king Heal dari zombie man Dan juga damage extra dari Flashy Flash dan juga king Jadi ini lumayan tebal juga line upnya ya Yang agak susah biasanya Kalau lawan single target Jadi kadang si Flashy Flashnya baru ulti Itu shieldnya digepuk sama si Garu Langsung pecah ya Itu kalau itu agak susah sih Nah kemudian untuk yang kedua itu Kalau misal Flashy Flashnya diban Jadi draft keduanya sih masih sama ya Jadi gue taruh top silver fang Aloy sama kabuto biasanya Dan juga free picknya gue kasih dokter jenis ya Supaya damagenya luar biasa ya Jadi kan ini kan berarti kita pakai Garu sama Goketsu ya Dan jangan lupa untuk runenya itu injury Supaya Garu ya Dan group damage ya Group damage ini attack ke semua unit Jadi kalau di gamenya itu Agak tuh translasinya salah ya Itu group damage crash Tapi harusnya itu group damage crate ya Jadi kalian pakai rune group damage ini Damage Goketsu kalian bakalan luar biasa sekali ya Terutama kalian pakai crate juga Lumayan membantu-bantu ya damagenya ya Dan juga yang terakhir Kalau misal Goketsu gue diban ini Biasanya lineup gue paling jelek itu disini ya Jadi mainnya single target Garu sama si Flashy Flash Jadi untuk unit di second draftnya sama sih Mungkin bisa diganti lin-lin juga kabutonya Supaya nambahin heal ya Karena gak ada Goketsu Jadi healnya agak kurang sih Memang Dan ini kalian bisa pakai metal bat mungkin Atau mungkin kalau fokus bisa pakai si dokter jenis ya Jadi biar ngandelin 2 karakter aja Dan ini rune nya itu Biasanya gue pakai injury Atau bisa pakai heal juga ya Kalau kalian pakai metal bat dan lin-lin Dan kalian bisa pakai single target attack Supaya follow up Garu dan si Flashy Flashy Itu sakit banget ya Jadi bisa langsung mati musuhnya Walaupun kalau musuhnya Flashy Flashy Metal bat itu Goketsu juga rata-rata udah tebal semua ya Gak jarang sih bisa mati ya Makanya gue winrate gue paling jelek ya Kalau pakai kombu 3 ini gue lebih suka pakai extra damage Karena extra damage itu Tembus ke banyak hal ya Kayak ke aloe itu tembus juga Ke bank itu tembus juga Jadi Emang lebih enak karena extra damage sih In general Nah kalau di yang di Contoh pertama ini Kalian ngandelin pakai core Sobiman ya Jadi Memastikan bahwa kalian dapat core nya si Sobiman Jadi hiternya itu bisa banyak Nah itu nanti bisa mempengaruhi ya Kalau kalian limited nya banyak Ya biasanya sih Lebih suka pakai yang Cara draft pertama ini ya Dan biasanya sih kalau orang ya Orang itu seringnya tuh malah ini ya Sobiman Garo ya Sobiman Garo semua last pick nya Kalau gue sih Kebetulan karena memang mau coba-coba aja sih Jadi Pakainya Garo Goketsu Sam Flashy Flash di depan Dan gak not bad ya Jadi kemudian ini Cara kedua ini adalah Nge-secure hiternya Jadi bukan core nya Tapi hiternya Jadi contohnya ini tuh adalah Lineup Dot ya Biasanya gue kalau lineup Dot sih Kayak gini cara nge-draftnya Jadi pertama langsung gue kasih 3 core CE, Sobiman, sama DSK Jadi Kalau misalnya CE nya dibun Berarti gue main core Sobiman ya Gue kasih dia draft itu Silver Fang, Aloy, sama Kabuto Supaya Grappler nya nyala ya Jadi 3 grappler ya Karena Ini udah ada DSK Jadi Slot nya terpenuhi Jadi gue Langsung pakai Glory Bus aja Dot, Extra Damage, sama Crit Ini standar ya Kalau lineup Glory Bus Pasti kayak gini runenya ya Dan kemudian Kalau Zombie Man nya dibun Dan ini tuh Kebanyakan kasusnya tuh Zombie Man nya dibun ya Jadi Gue biasanya draft 1 grappler Dan 2 duelist ya Jadi 2 duelist ini penting Soalnya core CE kan Butuh 1 duelist Kalau misalnya gue Cuman ngedraft 1 duelist Atau nggak pakai duelist Ya nggak jalan ya Core nya ya Jadi emang harusnya 2 duelist Tentunya paling bagus ya Pakai Limited ya Flashy Flash sama Metal Bat Tapi kalau nggak punya Gue sih biasanya Draft nya Atomic sama Sonic ya Jadi ya Ya ala kadarnya Tapi masih bisa survive kok Masih bisa Arena Master kemarin ya Jadi Free pick nya tentu saja Masih sama dan runenya Dan kemudian Kalau yang di Bun DSK Nah gue biasanya Langsung kayak kasih 2 grappler Satu duelist ya Duelist nya buat heater Antara Flashy Flash Kalau nggak punya Ya pakai Atomic biasanya Dan ini untuk Heater nya sih sama ya Jadi emang Kelebihannya untuk Secure Heater ini Jadi kalian bisa Ambil 2 heater yang sama Misalnya nih Kalian pakai Garo Goketsu Di terakhir ini juga bisa ya Jadi Kalian punya Garo Goketsu Misalnya nggak punya Flashy Flash Ya mungkin First draft nya kayak gini Mungkin DSK nya bisa diganti Atau mungkin pakai DSK juga bisa Dan kemudian Second draft nya Kurang lebih kayak gini ya Karena Core CE atau DSK itu Masing-masing butuh Satu kelas ya Dan kalau pakai Dot sih Lebih bagusan pakai ini ya Pakai Core DSK sih Core DSK yang level 4 ya Supaya Musuhnya Ulti nya nggak banyak-banyak Karena kalau banyak-banyak Biasanya langsung mati ya Jadi istilahnya kayak Kumbu Breaker gitu Nah jadi Yang mana yang lebih bagus ya Jadi gue mau membandingkan Mengamankan Core Atau mengamankan Heater nya Jadi Secure Core ini Menurut gue lebih bagus Kalau Limited SSR kalian tuh Banyak banget ya Jadi Yang bisa jadi main di PS tuh Banyak Jadi lebih berguna Kalau di Lineup Sultan ya Biasanya ya Dan juga ini Mungkin membutuhkan Banyak rune yang berbeda ya Contohnya kalian bisa Mungkin ganti-ganti rune Jadi kayak Kalau yang diban Heater yang A Ya kalian pakai Rune yang lain Misalnya kalau Heater yang diban Itu Go Ketsu Ya berarti Kalian mainnya single target Kalau misalnya Yang diban Garo Ya berarti kalian mainnya Extra Damage Jadi kalian harus punya Banyak rune yang berbeda ya Dan overall sih Emang performanya Lebih bagus ya Di top rank ya Karena ya memang Metanya Meta Core Zombieman Kalau kalian pakai Core CE Pasti ya ada yang kurang aja gitu Makanya Kebanyakan Sultan ya Pakai Secure Core ya Atau bahkan Kalau kalian punya Zombieman dan Garo Biasanya orang ya Pakai Secure Core ya Nanti tinggal runenya Diganti-ganti Jadi Paling tinggal main Single target damage Atau Mungkin main group damage Nah itu Tergantung ya Nanti ya Nah kalau Secure Heater ini Bagus untuk beberapa orang ya Yang punya Heaternya itu terbatas ya Dan mungkin Pengen Secure Heaternya Supaya lebih fokus mainnya Ini biasanya itu Mainnya di dot ya Jadi kalau kalian main dot Kayak gue Itu Glory Bus Kalau Glory Bus Atau Vaksinmen Diban Nah itu langsung Gak bisa apa-apa ya Karena rune yang lain itu Kurang juga Dan juga dengan Secure Heater ini Kalian bisa fokus Runeset yang kalian Memang unggul Jadi misalnya kalian Punya rune group damage Level 5 misalnya Nah itu kan bagus banget tuh Dan pasti tendangannya Sakit banget ya Ultinya si Goketsu Nah makanya kalian Pakai strategi Secure Heater ini Supaya Ngejamin si Garo Goketsu nya Dapet ya Ya kelemahannya Nanti kalau kalian pakai CE Ya bisa di counter Sama King aja Nah itu mungkin kelemahannya ya Nah kemudian Gue mau liatin ya Untuk karakter gue ini Sekarang rune nya apa Jadi seperti mirip yang tadi ya Karakter gue itu Pertama itu ada heal extra Jadi ini kalau misal Si Garo gue dibun Dan emang Skenario terbanyak Si Garo gue dibun Jadi gue pakai Si Goketsu Dan Flash si Flash Jadi ngandalinnya itu Heal rate Dan juga extra damage ya Dari King juga ya Nah untuk rune yang warna biru ini Gue kasih campur-campur Yang penting levelnya tinggi aja Kenapa Karena extra damage itu Nggak ngaruh ya Kalau dikasih crit ya Dan juga Merahnya gue kasih heal ya Supaya healnya banyak Dan kemudian ini Kedua itu Injury dan single target ini Ceritanya kalau si Goketsu Gue dibun Jadi ngandalin Follow upnya si Garo Dan juga si Flash Dan juga Metal Bat Jadi mainnya simple aja Crit Injury rate Dan single target ya Jadi Full damage sih ini Injury nya bisa diganti sih Pakai heal juga Sebetulnya ya Dan juga critnya Kalau mau lebih defensive Ya mungkin dikasih Block, rest Atau yang lain-lain ya Dan ketiga ini Group damage ya Jadi kalau misal Si Flash si Flash Gue dibun Jadi Garo Goketsu Itu gue mainnya AOE Jadi mainnya crit Injury rate Buat Garo juga Dan juga group damage Ini rest rate ini Salah ya tulisannya Harusnya group damage rate ya Ini Salah translasi aja sih Kalau di China sih Ini artinya group damage rate Jadi kalian pake aja Group damage rate Biar damage kalian sakit ya Nah kemudian Untuk karakter gue Gue mau tunjukin ya Runenya Jadi Si Flash si Flash Gue pake Speed 4.2 Sama Mong Jadi kasih attack Supaya damage nya tinggi Metal Bat Gue kasih casual Sama def Karena gue gak punya Yang HP Si Zombieman Gue kasih Martial ya Jadi sama ultra Ultimate nya dia juga Silver Fang Gue kasih ultra pasif Dan scholar Karena ya Pake apa lagi Si Aloy Juga scholar Kabuto Gue kasih rune HP Sama battle Supaya tebel banget Si King Gue kasih Swordman ya Sama ultra pasifnya Jadi Supaya bisa sakit Demiknya Goketsu Gue juga kasih Swordman Biar kalo ngeledakin Sakit banget Ultinya Si Garo Gue kasih gangster ya Supaya follow up nya Lumayan berasa ya Jadi itu aja sih Untuk rune karakter gue ya Abis ini gue langsung Mau tunjukin Beberapa battle Yang menurut gue Cukup oke ya Oke jadi ini yang pertama ya Dimana Garo gue Akan dibun Nah ini kenapa Goketsu gue basic attack Supaya King gue Damagenya maksimal ya Jadi karena Memang bener-bener Nganalian extra damage Bukan group damage Cuman sayangnya Ya itu Kring itu kan tipis ya Jadi Di turn 1 Udah pasti mati Dan kenapa Aloy gue Gue taruh depan ya Supaya ya Kuat ya Lawan Depannya ya Jadi kayak Kabutonya bisa survive Sampai akhir gitu Jadi ini kalo Lu liat aja Tinggal Si Kabuto Lawan Goketsu ya Jadi kita liat Siapakah yang Lebih juara ya Ya pertandingannya Cukup cepet ya Ternyata ya Jadi si Emang Kalo lawan Single target Agak susah ya Kalo Goketsu ya Nah kemudian Battle kedua Dimana Flashy Flash Gue dibun Disini Nah ini Gue ber-ber-ber di Outspeed ya Kayaknya musuhnya Pake run Mong semua Ini ya Heran gue Makanya bisa di Outspeed semua Padahal karakter gue Ini Garugoketsu Gue speed 30 Semua ya Atau mungkin Dia memang Sultan yang punya Speed yang Tinggi-tinggi Nah kalian bisa Lihat tuh ya Damagenya luar biasa Si Goketsu gue Karena memang Runenya itu Cocok banget Dan dia itu Salahnya Si Aloynya Gak ditaruh di belakang Jadi backline dia Langsung mudar Kena Si Garugoketsu Ya battle nya cukup oke Yang gak terlalu Susah-susah juga Tapi ya gak terlalu Gampang-gampang banget ya Jadi lumayan seru Untuk ditonton Nah kemudian Ini battle terakhir Dimana Goketsu Gue dibun Jadi sebetulnya Ini Gue paling gak suka Lineup ini ya Walaupun Katanya Garugoketsu Imba banget Tapi Defensifnya kurang ya Jadi healnya kurang Nah itu yang Ngebuat gue Agak kesulitan ya Kalo pake lineup ini ya Jadi seperti biasa Flashy Flash gue Jalan duluan Tapi Musuhnya ini Speednya tinggi-tinggi ya Jadi si King Sama Garugoketnya Juga duluan ya Entah pake Speed 30 Atau Sakit banget itu Single targetnya Si Garugoket Nah jadi Kesalahan gue Dilanepin itu Kayaknya HPnya Kurang banyak ya Jadi karakternya Cepet banget Matinya ya Oke jadi Sekian aja ya Dari gue ya Gimana kalian Apakah Free All karakter free ini Mendukung kalian Untuk bisa menang banyak Ya untuk kemarin Gue lumayan ya Menang 13 kali Hari ini Kayaknya cuman Menang sekitar 10 kalian ya 10 kali Jadi gak Seberapa banyak Karena memang Susahnya itu Ngelawan Orang-orang yang Hero backupnya Semua level 200 Jadi dia speednya lengkap Sedangkan gue itu Cuman pernah Sekali doang Level 200 Jadi tentunya saja Speed gue Dikalahin ya Sama mereka Yang sudah bisa Dapat speed yang Lebih banyak Jadi overall sih Kalau di live class Terutama kalau All character free itu Lebih ke bagaimana Kalian tuh Ngatur run Oke jadi Sekian dari gue Jangan lupa like And subscribe See you on the next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video